musik 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 hi guys hi guys itu ala-ala youtuber ya i know gue udah lama banget gak bikin konten cuman dari kemarin tuh mikir kira-kira kalo gue sebagai artis ya terus kayaknya bikin konten youtube tuh kenapa sih? sebenernya gue tuh gak suka yang ribet-ribet terus terpikir, kenapa gak video reaction soalnya mungkin udah banyak kali ya yang bikin tapi gue harus bikin hari ini karena ada satu konten atau satu youtuber yang bikin gue tergelitik untuk bikin video reaction ini the one and only, Master Deddy Kabush musik musik karena ini judulnya lumayan agak menggelitik gue gitu judulnya tuh artis jadi youtuber matinya para youtuber jadi gue tuh yang mana ya? artis, youtuber anyways, oke gue pengen liat karena menurut gue dari judulnya aja udah click date gitu ya jadi kayaknya gue pengen liat dan gue bener-bener belum nonton jadi youtuber bikin vlog udah gitu mereka masuk ke dalam trending upload hampir setiap hari kita gimana sebagai youtuber-youtuber baru yes, that's what we gonna talk today menarik sih temanya bagaimana nasib mereka ketika artis yang sudah terkenal sekarang semuanya menjadi youtuber pertama bahwa sebenarnya sudah banyak artis yang jadi youtuber dan tidak berhasil banyak banget banyak artis yang jadi youtuber tapi gak berhasil setiap satunya juga ya konsisten ini gue ambil satu aja yang komen di instagram gue ini namanya gue tutup di atas tapi intinya adalah ya stress karena gimana nih sekarang semua artis-artis bikin youtube udah gitu banyak yang trending dan trending dikuasai oleh mereka gimana gue nasib youtuber yang baru mulai? gue jawab lah gue gimana? gue kan juga artis terus saya udah banyak yang tuh artis sekarang gak jadi artis lagi ngasih balik serius dibawahnya ada yang jawab lah kan om dead juga seleb juga bro terus ada yang jawab juga iya tapi kalo om udah lama nge-youtube dan ini kita bahasin baru-baru aja om sekarang soalnya channel artis lagi trending sekarang ya tapi om dead kontennya bagus mencerdaskan para viewers oh thank you walaupun masih kalah dengan vlogger artis ya karena kebanyakan orang Indonesia tidak butuh dicerdaskan oke banyak orang Indonesia gak butuh dicerdaskan cuma butuh tonton itu satu poin yang sebenarnya benar oke jadi ada 5 ternyata artis yang jadi trending itu kalo gak dianggap gue juga oke nah kenapa artis yang tadi kan dibahas adanya tapi sekarang mereka tuh pada bikin vlog siapa sih yang bikin vlog gue pengen tau? baikmu? trans andri tolani sekarang udah mulai bikin vlog seperti itu gue dong salah satu juga nih follower tapi ya gitu kadang-kadang ada di nonton makanya bikin vlog paling gampang kenapa mereka mana bikin vlog? safe bed karena orang-orang kepo yang ada di Indonesia siapa pengen tau kehidupan artis seperti apa itu satu benar pasti ditonton penonton bayaran itu ya yang ada di TV kan yang suka pagi-pagi kalo ngomong itu ngomongnya lalala ya 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 pasti ditonton mau pranknya beneran kek mau pranknya alay kek alay banget gak jelas deh gak banget sih kalo ngomong kita settingan kayak tapi lu sebagai penonton tetep nonton ya kan? nah jadi ya walaupun banyak sekali acara-acara lain yang dateng ke gue dan gue tolak-tolak gitu banyak banget karena satu tidak sesuai dengan ideal sebab gue acara dangdut pasti lebih tinggi dibandingkan kita di rumah gue pasti lebih tinggi dibandingkan kita tapi it's my choice so because it's me karena itulah gue i don't want to do something that i don't like tapi gue akan menyalakan mereka ketika mereka melakukan itu i don't need money for sure gue bikin motif yang isinya adalah motivasi gue bikin key games to goal yang isinya adalah yang seperti ini yang ya kalo om, daddy mah udah punya prinsip yang gak bisa digoyahkan kalo aku ada prinsip tapi gak untuk kerjaan kali ya tetep milih-milih iya beda orang kan beda prinsip ya beda orang kan beda keinginan beda orang beda pemikiran ke om, daddy ya mungkin pemikirannya seperti itu dan itu sangat sah-sah aja dan kita harus respect itu dan orang lain juga punya pemikiran yang berbeda ya kita juga harus respect itu i want to make a ding for the universe gue pengen ketika gue bikin suatu atau video penonton gue dapet sesuatu oke i got it nah ini sebenernya gue juga setuju ini masih ada pilihan kita maunya ada di area apa kalo misalkan kita bicara soal daddy ke who share dia memang jelas dia punya visi yang jelas dan dia konsisten disitu walaupun kadang-kadang mungkin banyak orang yang terlalu melihatnya terkaget-kaget tapi dia konsisten dengan cara dia which is itu yang membuat dia ada disana gitu dan banyak views dan dia juga salah satu apa content creator yang viewsnya banyak ya jadi mungkin karena konsisten dan memang punya prinsip dan jelas visi-visinya dimana jadi apa bedanya? bedanya adalah sekarang ada saingan itu sebenernya benar digitalnya lebih terpengar betul-betul jangan khawatir karena penonton di YouTube dan jumlahnya sekarang semakin banyak so you know what kalo lu nanya gue gimana caranya untuk gitu-gitu udah lah udah dijelasin semua uhh hmm uh bikin buku Dianna jual terakhirnya luar biasa wah, wah, wah aduk, angkat tangan banget hahaha ampun ampun oh my god apa yang mereka lakukan? yaudahlah ya, ini orang pinter yaudah-udah jadi intinya guys ini mau youtuber, mau artis ini youtube adalah platform gratis dan ya nanti tinggal viewers aja yang menilai mana yang lebih menarik, mana yang membuat mereka terus nonton om daddy, om daddy, emang arahnya agak somong sih, tapi ya memang ya harus diakuin, kalo somong pinter gak apa-apa, udah somong mengkritik, nginyir ternyata gak bikin apa-apa udah gitu gak ada karyawan bercanda-bercanda ya mungkin arahnya kayak om daddy, tapi gak seserius dia dan gak seapa ya kayak gue gak sepinter dia lah oke, thank you guys sampai ketemu lagi ya, keh jadi gue sebenernya artis tuh youtuber sih jadi gue sebenernya artis tuh youtuber sih ya ya